Pemirsa Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo melakukan pameran alat utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Alutsista pada peringatan Hari Patriotik Gorontalo yang ke-81 yang jatuh pada 23 Januari 2023. Pergelaran pameran senjata ini digelar sebagai bentuk peringatan kepada pahlawan Gorontalo Nani Wartabone yang turut dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Pameran senjata yang digelar di halaman Taman Makam Pahlawan Nani Wartabone di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebulango menjadi bentuk peringatan kepada Nani Wartabone dalam perjuangannya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan Gorontalo serta berkontribusi dalam pembentukan TNI. Pergelaran senjata ini bagi keluarga Nani Wartabone sendiri merupakan bentuk apresiasi yang tinggi dan suatu hal yang penting. Sebagai cucu pahlawan Gorontalo, Arisman mengungkapkan bahwa dengan adanya pergelaran senjata ini bukan hanya menjadi hiasan semata yang dipertontonkan, namun menjadi satu memori perjuangan Nani Wartabone yang turut dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua pernah di membentuk Dewa Nasional, yang ketiga adalah Tentara Nasional. Dua hal ini yang jarang diketahui oleh masyarakat, tentang Dewa Nasional dan Tentara Nasional. Kenapa sekarang pada peristiwa ini ada pameran senjata dilibatkan TNI? Hal ini untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa peristiwa 23 Januari adalah bukan hanya sekedar pengambil adanya kekuasaan, tapi juga ada pembentukan Tentara Nasional. Selain itu, dalam pergelaran ini para masyarakat yang berkunjung pun terlihat antusias. Dewi juga berharap momen peringatan Hari Patriotik ini akan terus diwarnai agenda-agenda yang memberi pengetahuan baru terhadap masyarakat Gorontalo, terlebih tentang sejarah pahlawannya. Dari Kabupaten Bonepolango, Faradila Alim, AINews melaporkan.